Rusia mendapatkan dukungan lebih dari separuh populasi dunia, dan hal itu dikatakan oleh jurnalis veteran Seymour Hers. Hal itu membuktikan jika AS telah kehilangan begitu banyak kredibilitas internasional karena dukungan mereka ke Ukraina. Presentasenya, dukungan itu datang dari negara-negara Afrika dan Asia Tengah serta Asia Selatan. Mereka, telah berubah dari pro-Amerika menjadi pro-Rusia benar-benar sangat dramatis. Hal itu dikatakannya dalam sebuah wawancara dengan George Galloway, yang dipublikasikan di Youtube pada minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Sebagai informasi, Seymour Hers mulai terkenal setelah membuat laporan mengejutkan, menuduh AS menyabotase pipa Nord Stream. Di sisi lain, Amerika menghabiskan sekitar 140 miliar dolar untuk perang Rusia-Ukraina, dengan mengorbankan 15 juta orang Amerika dari layanan kesehatan gratis. Jurnalis itu mengungkapkan keyakinannya bahwa serangan balasan Ukraina yang telah lama ditunggu-tunggu, pasti gagal. Hal itu ia katakan, karena semua unit militer KIF memiliki pelatihan, senjata, dan komandan yang berbeda, dan tampaknya tidak dapat bekerja sama secara efisien. Sebagai informasi, Presiden AS Joe Biden tampaknya menganggap konflik di Ukraina adalah tiket baginya untuk terpilih kembali. Dan menurut Hers, mereka berada dalam beberapa masalah politik yang nyata di Amerika. Terima kasih.